Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, pada Jumaat pagi petugas Dinas Kesehatan bersama pihak Puskesmas Kabupaten Sarulangun kembali melakukan rapi tes terhadap para pedagang pasar yang dilakukan secara acak, baik pedagang lokal maupun pedagang pendatang. Dari rapi tes yang dilakukan, satu orang pedagang kembali dinyatakan reaktif COVID-19. Rapi tes dilakukan di dua pasar tradisional, yakni pasar singkut sebanyak 30 orang dengan hasil non-reaktif. Kemudian pasar kalangan atau Mingguan di Kecamatan Mandiangin, dimana dari 22 pedagang yang rapi tes, satu orang diantaranya dinyatakan positif, sementara lainnya non-reaktif. Kabupaten Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sarulangun Harta Saputra menjelaskan, pedagang yang reaktif COVID-19 tersebut merupakan warga kota Jambi yang berjualan keliling di pasar kalangan. Terkait temuan satu warga kota Jambi yang reaktif COVID-19 saat rapi tes, Dinkes Sarulangun akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jadi pedagang itu mingguan datangnya satu minggu sekali. Nanti untuk datanya kita akan tracking ke Dinkes Provinsi untuk melanjutkan hasil yang kita dapatkan hari ini.